Baning, biarin deh, Adria biar aja kita skip. Baning boleh ceritain nggak latar belakang yang Baning, kerjanya, gimana Baning? Oke, halo teman-teman Healthy Hacks. Kenalin, aku Nining. Saat ini aku kerja di salah satu hotel di Jakarta sebagai resepsionis, dan kebetulan hotelku juga sekarang lagi memfasilitasi teman-teman medis dan dokter. Mbak Nining, sekali pertanyaan nih ya, kalau misalnya hotel itu memfasilitasi teman-teman medis yang istirahat setelah berjuang menghadapi pasien-pasien COVID, itu berarti hotelnya dikhususkan di karantina atau mereka masih menerima tamu umum? Sebenernya, waktu COVID lagi marak-marak banget awal tahun kemarin, teman-teman dari hotel itu sempat awal April ya? Iya, awal April. Iya, itu kan awal bulan waktu itu, udah dari bulan April kita terima teman-teman medis, jadi tempat sempat karantina dua bulan. Dua bulan, tapi sekarang, eh dokter Adrian. Sebenernya gak pengen tadi sebenernya, padahal aku udah excited tadi, Ian, gini lah Ian, gue sama Bani lagi ngobrol, terus tiba-tiba lu masuk, muatnya jadi gak enak maksudnya. Lagi ngobrol, udah lah, gue lemah aja lah, kalau gini. Bani, dari tadi kan sebenernya gak konsen ya? Dari tadi tuh si Bani coba gak konsen bud, dia sebelumnya abu ya. Dok, dok, tolongin gue, dok, tolongin gue, dok, gue takut, gue takut, gue takut. Gue dicocorin dong. Loh, eh, Ian, 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 enggak, sebuah kita mulai ngobrol ini, lu mesti liat ya, di chat itu ada yang bilang gini, semangat sayangku. Dia bilang gue loh, kasih emol love lu, ansulfa, semangat sayangku. Lu bayangin ya, ketika host media, banyak yang bilang gini, aku fans kamu tuh liat. Not, notu, sentai. Itu, ah, lu liat dong, maksud gue, banyak banget yang, yang gak ada, lu jadi gitu. Oke, eh, oke, Ian, tadi, begitu gue masuk, begitu gue masuk, gitu ya. Itu dia, padahal gue udah, gue udah seru gila, baru kali ini ya, baru ini, baru kali ini kita live, ada yang bilang gue sayang, padahal gue gak kenal. Gila loh, oh, udah bilang, nah, yang ini, yang ini, yang tadi enggak, sebenernya. Ya, tadi pasti gila, gue yakin deh, gue yakin banget. Yang, tadi, tadi Mbak Dini udah cerita, dia kerja di salah satu hotel, bekerja sebagai resepsionis, yang emang hotelnya menerima fasilitas, eh, menerima, mengakomodir lah, teman-teman kesehatan, tenaga medis, yang menangani pasien covid. Terus, tadi gue lagi tanya, Mbak Dini, kalau misalnya dikhususkan buat pasien, eh, dikhususkan buat tenaga medis, apakah hotel itu terbuka untuk umum atau enggak, gitu. Jadi, ngomong sampai situ, sebelum-sebut datang, sebenernya. Boleh, Mbak Dini, diturusin, Mbak Dini, tadi gimana? Yang kalau itu. Oke, lanjut-lanjut, Mbak. Iya, dok, Mas Budi, jadi, waktu April dan May, kita sempat karantina tuh, dua bulan awal. Lalu, jadi teman-teman tempat hotel, aku kerja, enggak boleh pulang, harus stay di hotel, enggak apa-apain di hotel, gitu kan. Tapi, setelah dua bulan itu, sampai sekarang, udah mulai normal lagi, jadi, maksudnya bukan normal lagi, maksudnya udah boleh dipulangin, gitu. Udah bisa pulang-pulang, gitu. Tapi, hotelnya berarti udah menerima, apa, kita orang-orang biasa yang bukan tenaga medis, udah bebas, ya? Iya, udah menerima tamu umum. Oh, i see. Oke, 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 oke. Nah, Bani, pertanyaan yang muncul nih di kepala gue, nih, paling pertama kali nih, ya, begitu dengar. Reaksi, reaksi Mbak Ning dan teman-teman, gitu, sebagai orang awam, tuh gimana? Begitu tahu, wah, ini hotel gue nggak dijadikan depan sebagai selasi, bagi tenaga medis. Iya, iya. Jujur, awalnya tuh aku sempat worry, kan, sempat punya thoughts yang bothering nih di otak, kayak, aduh, takut nih dokter sama tenaga medis hidup di sini, gimana ya, kalau nanti gue kena, gitu. Gitu, gitu sih, sempat ada worry. Tapi, sering berjalanan waktu, selagi kita ikutin protokol kesehatan, insya Allah, everything is gonna be fine, sih, gitu. Gitu, oke. Tapi, di sana, resepsionisnya juga pakai apa yang dilengkap nggak, Mbak Ning? Atau biasa aja sebenernya? Biasanya pakai face shield sama masker aja sih, Mas Budi. I see. Tuh, kan, Yan. Mbak Ning bisa cekit aja. Tunggu, bentar, bentar. Kan, abis udah, kan, jadi agak garing, kan? Maksudnya, Mbak Ning jadi nggak enak, ngomongnya. Tadi, apa pun, enak banget. Lu, gue kik aja, ya. Jadi, gue kaku, nih. Jadi, gue kaku, nih. Nggak enak, jadinya. Pake. Udah lah, gue left lah, kalau gitu lah. Oke, ya, terusin-terusin, ya. Iya. Mbak Ning, bisa cekitain nggak? Karena gue yakin, nih, gitu kan, karena hotel tempat lu itu dijadikan sebagai tempat isolasi nafes, pasti punya protokol kesehatan khusus. Bener nggak? Iya, bener. Nah, kayak gimana sih cerita sedikit aja gitu. Jadi, teman-teman juga kan ada gambaran, kalau misalnya memang tenaga kerja yang berkesimpung di, apa namanya, bidang yang menguruti pandemi itu sebenarnya bukan akas aja, ya. Kalau misalnya di rumah sakit juga kan, bahkan ada yang bagian customer service, kebagian cleaning service-nya. Itu semua juga, apa namanya, beresiko tinggi dan punya protokol khusus, gitu. Nah, kebanding gimana nih protokolnya di hotel ini, dari awal, dari pintu masuk mungkin, sampai ke, apa namanya, mungkin pemberian prosedur makan juga, pasti kan beda nih, dibandingkan yang biasanya. Iya, waktu teman-teman medis check-in itu, kalau dari departemen aku, obviously di-check temperature kan, abis itu dapet informasi bahwa setiap teman-teman medis yang pulang dari tugas, itu mereka sudah di-disinfektasi, gitu kan. Lalu, waktu proses check-in, itu kita nggak langsung kontak ke mereka, jadi kayak pulpen-nya disediain di meja dan registrasi masing-masing, lalu kuncinya sudah tersedia di situ dan mereka ambil sendiri, gitu. Itu kalau dari departemenku. Lalu, kalau untuk serve makanannya, kita kebetulan display meja di setiap kamar-kamar teman-teman medis. Jadi, breakfast dan dinner, mereka ambil sendiri, kita siapin di meja, gitu. Kurang lebih gitu sih. Oh, jadi tetap ngerapin social distancing? Iya, pasti. Kita ada... Mbak Ning, tadi ulang, kalau breakfast udah disiapin di meja, ya? Maksudnya udah disiapin di meja tuh breakfast masing-masing. Kalau gitu berarti orang-orang raku seperti gue nggak bisa ngambil semuanya lagi dong. Dulu kan gue suka ngambil, masukin ke Tupperware. Dulu gitu, kalau lagi breakfast di hotel nih ya, buat Tupperware, masukin, bawa ke kamar. Udah nggak bisa dong, berarti sekarang? Nggak bisa. Tapi sempet ada yang hilang juga sih. Udah dikirim nih, tapi katanya nggak ada, cuma ada satu, jadi kita kirim lagi, gitu. I see. Jangan-jangan gue, ya? Di hotel mana tadi? Jangan-jangan gue tuh kayaknya. Iya, ya? Jangan-jangan, ya? I see. Nggak, soalnya gini, salah satu kenikmatan di hotel breakfast itu kan adalah makanan yang all you can eat, kan? Sebetulnya. Apalagi kalau, kan, buffet, apalagi kan, maksudnya di hotel tertentu itu, buffet-nya enak. Harus dakwi. Jadi kadang-kadang orang di hotel tersebut emang pilih paket dengan sarapan, dengan breakfast, gitu. Dan berarti kalau gitu, cita-cita gue yang biasa gue lakukan bertahun-tahun, jadi hilang nih di sini. Kalau gitu, gue akan nge-check riset hotel mana yang menerima pasien covid. Eh, menerima tenaga medis. Karena gue nggak mau dong, ya? Maksud gue. Gitu. Gitu kan, ya? Loh, bukannya enak ya, gue? Lo tinggal masuk, pakai APD lengkap, nggak ada yang ngenalin, lupa gue makanan satu-satu. Oh iya, bener juga. Oh iya, bener. Eh, beli APD murah di mana, kan? Mesti diinget ya, pokoknya satu ini mukanya, gitu. Kalau satu ini, ingetin fotonya. Eh, gini-gini. Mbak Dung, aku tuh penasaran, tujuan aku penasaran. Aku tanya gini. Nggak, belum pernah ngelakuin, tapi terlintas seperti mau ngelakuin. Pernah ada nggak ngelakuin? Gini, mau tanya. Pernah nggak ada orang yang tidak pesen pakai breakfast, tapi udah ngaku dipesen pakai breakfast? Pernah ada nggak kejadian? Mbak Dung kan dari asesoris, ya? Mungkin nggak langsung, tapi pengen tahu aja. Ada nggak kejadian gitu? Oh, ada. Ada, pasti. Sering. Biasanya mereka tahu dengan sengaja atau mereka nggak tahu? Dan triknya gimana? Pengen tahu gue. Banding-banding, tolong jangan dibuka semua. Kayaknya mau ditiru sama hubisannya. Nggak, penasaran deh gue. Gimana? Biasanya emang ada tamu yang bener-bener pure lupa, ada yang pura-pura lupa sih, biasanya. Padahal mereka udah tahu sebenarnya kita tanpa breakfast, tapi tetap kayak nanya, Mbak, nomor saya dapet breakfast nggak ya? gitu. Padahal udah jelas di vouchernya tanpa breakfast. Gitu. Pernah ada yang nyelonong masuk gitu nggak? Soalnya kan kalau gue ini tipe tamu yang agak nekat. Kita kalau mukanya yakin gitu kan, kayaknya mereka nanya juga segan. Maksudnya makasih ya, gitu. Yaudah lah, biarin aja. Kadang-kadang gitu, nggak lagi nomor kamar, itu nggak lagi gitu. Mbak, ini pas pertama kali liat muka budi, ada nggak kesan kayak gitu gitu? Wah, ini kayaknya tamu yang pernah gue temuin nih, kayaknya dulu nih. Mirip tamu saya sih, emang. Mirip tamu. Tuh, kan? Oke, Yan. Kita ngomong-ngomong soal makanan, teman-teman mesti tahu bahwa episode kita kali ini, kita di-sponsorin sama NhaloFood. Oke, episode kita di-sponsorin sama NhaloFood. Karena pas ngomongin makanan ini, mungkin hotelnya Mbak Ning juga mau bareng masukin vendor luar NhaloFood namanya. NhaloFood ini menyediakan makanan ikan. Dia udah di-package, tapi seger, karena juga kita pernah makan. Ada sambalnya juga, dan makanannya enak. Gimana yang pengalaman lu? Ya ampun. Sambal roh dan kopi ya, Bud, ya? Itu kombinasi yang mantep banget. Dan teman-teman, kalau misalnya bisa dilihat sendiri di Instagram NhaloFood.ing, itu ternyata banyak sekali customer-customer yang sudah mencoba produk Nhalo. Nah, selain si Budi nih, ternyata ada nih video dia nih lagi makan dengan rakusnya gitu kan. Ternyata ada juga. Ada artis Reza Radian, Prililatu Konsina, dan Kabupah Alpian. Terus semua ternyata pernah ngicipin produk NhaloFood. Iya. Dan sebenarnya kita gak di-endorse Nhalo, tapi kita emang dikasih makan gratis sama Nhalo. Endorsing gak sebenarnya? Dikasih gratis. Tapi by the way, kalian boleh coba kalau kalian penasaran, karena memang untuk cita rasa ikannya harus diakui ikannya banyak. Tapi emang agak pedas ya. Kalau gue, penyuka pedas, dan maksudnya gini, kadar pedasnya bisa dimasih dan enak. Bukan orang yang hardcore makan cabai gitu. Bukan, biasa aja. Orang-orang kayak kita tuh bisa makan Nhalo dengan sangat bisa gitu. Karena lagi ngomongin soal makanan, dan jangan sampai ternyata hotelnya Mbak Nying juga butuh endorsement ikan segar kan, gitu. Kita bisa support. Ini aja gini ya, jangan lupa nanti uang persentase aja. Kan kita yang nawari, kita kan makan langsung saja kan. Nanti jangan lupa ada cuan-cuannya aja. Mas, ini tuh lucu banget sih ya. Oh, memang. Jadi teman-teman sobat healthy, jadi teman-teman sobat healthy, kalau misalnya ada yang mau pesen atau mau lihat produknya, bisa lihat langsung Instagramnya di naklo.food.ing I-N-C atau bisa pesen langsung nih ke nomor WA-nya di 0817-099-012. Diulang lagi, 0817-099-9-012. Oke. Yan, yan, yan. Yan, gini, yan. Cara lu menyebutkan itu kayak tukang obat, kayak nggak bagus, orang jadi nggak tertarik gitu. Kayaknya kayak lebih sebelum suka gue ngomong. Tau nggak, gaya penyampaian lu kurang menjual gitu sebenarnya. Gitu. Jadi nih, 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 nih. Gue, gue, gue ulang ya. Gue ulang. Caranya, Padahal gue udah nanti digodok lho. Luan jual obatnya. Gini, gini. Lu, lu kalau mau jual, Yan, yan. Lu kalau mau jual, harus ikut cara gue. Artinya, membuat mereka penasaran. Ini gue langsung cara jualnya. Jadi, teman-teman, yang pengen order produk ikat ini, nah, lo.food.ing, bisa WhatsApp kita ke, sebutin nomornya yang. Nah, caranya gitu. Jadi, kita pancing dia, terus kita arahkan ke kanan lain, terus lu mesti sebutkan. Mereka jadi tertarik, sebetulnya. Gitu. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Sebenarnya. Oke, ya. Oh, gitu. Nah, pertanyaan gue, pas lo makan produk nah lo, yang ada di videonya itu, mereka tau gak sih lo ngambil produknya? Kayaknya sih gue diem-diem waktu itu. Waktu gue diundang ke sana, gue ambil waktu itu. Ya, sama kayak banding caranya, kita yakin mukanya, eh, ya, 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 ya. Makasih, ya, makasih, ya, Gets, sama caranya. Ini dong. Makanya gue, gini, gini. Yang kita balik lagi ke banding. Banding, gue gak tau ya, menurut gue, menurut gue pribadi, sebelum kita masuk ke pertanyaan kita yang serius, gue merasa kadang-kadang, hotel itu kan gini ya, ini korekti kalau gue salah, pekerjaan di hotel, kan orang masuk hotel itu tidak semuanya berani, gitu. Ada ya, orang-orang kayak gue, gue tuh orangnya agak nekat orangnya. Jadi gue tuh bisa, bisa berani melakukan apapun. Karena sepengalaman gue, kadang-kadang mereka nanyainya jadi kagak enak, gitu. Jadi, kayak apapun ya, maksudnya, kalau kita berani tuh, tanyanya segan. sepengalaman gue gitu. Benar-benar sih. Gitu. Jadi, makanya ya, sebagai seseorang yang agak nakal gitu, gue tuh agak aneh, kalau misalnya dimarahin ya, kan kalau kita ngomong, hotel kan baik-baik, lama-lama gitu kan. Jadi kalau ditunggur kan dia pelan-pelan, yaudah agak lupa aja. Tapi kalau gak lupa ya, kita untung aja. Oke, jangan ditiru, jangan ditiru. Ini salah, ini salah. Mental kayak gini, sebenernya tinggal gue malu sih, sebenernya pas gue malu. Tinggal gue juga malu ke depan gue, kayaknya. Oke, kita lanjut lagi nih, ke Mbak Ning. Nah, kita kan tahu nih, kalau misalnya proteksi dari tempat kerjanya Mbak Ning, waktu itu kan sebagai tempat isolasi, itu kan proteksinya selain dari APD juga, tapi kan juga kita harus jaga dari, dari tangan tubuh kita dong, biar selalu fit, selalu optimal. Nah, pengen tahu nih, bisa gak di-share sama Mbak Ning? Apa aja sih yang dilakukan oleh Mbak Ning dan teman-teman di sana, untuk tetap menjaga agak tubuh-tubuh fit? Oke. Jadi, aku tuh pribadi ya, sama teman-teman, pribadi aku, banyakin minum air putih, lalu makan yang teratur, sempetin olahraga, dan makan sayur buah, terus tidur cepat, tepat waktu. Dan, kalau di hotel aku tuh, biasanya, seminggu sekali diadain senam dok, Mas Budi. Jadi, setiap karyawan yang lagi incas, pada hari itu, harus ikut senam gitu, biasa hari Jumat. Gitu. I see. Kalau, kalau kamu biasa, mau ikut senam juga nggak? Boleh, Tamu-tamu teman-teman medis. Oh, tamu biasa nggak boleh. Biasa teman-teman medis. Biasanya teman-teman medis juga banyak yang join. Mas Budi tuh nih, ada yang bilang apa tuh? Dari dia. ini dia bilang, iya, kayaknya buat gue nih, kayaknya nih. Ini pasti dia senang banget liat gue nih, yakin banget gue nih. Gue yakin banget nih. Hai, notur, notur, sen, pai. Notur sen, pai. Jangan lupa, lihat Instagram gue, di at BudiKristanda, BudiKristanda, kalau mau kenal-kenal lebih jauh gitu. Enggak, gue udah merit, gue udah merit. Jadi, gak bisa. Udah laku, udah laku. Jan, ayo. yakin banget tuh, akun cewek. Jan, gak yakin juga sih, sebetulnya. Jan, oke. Jadi, gini, lu tanya lagi ke Mani, karena pertanyaan gue nih, gue pengen nanya aneh-aneh soalnya. Karena gue penasaran sebetulnya, sama resursi di hotel gitu. Coba, coba, gue pengen nanya serius. Mani, gue mau nanya. Mani gue mau nanya, hal aneh paling apa yang dilakukan oleh pemesan hotel? yang gue mau tau. Aneh banget nih orang gitu. Atau, aneh banget pesen di kamarnya. Apa sih hal paling aneh? Hal paling aneh? Apa ya? Apa ya, Mas? Hal aneh udah lagi. Gue gak tau, atau dia pesen. Jadi, misalnya nih, lagi dinas di, lagi dinas ya, terus tiba-tiba ada telepon nih. Mbak, bisa gak saya, maksudnya, masuk sesuatu yang di luar, sampai kayak rumah sakit, emang ada ya permintaan kayak gini? Maksudnya kayak gitu. Iya, 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 iya. Mungkin makanannya aneh, atau mungkin, apa, ekstra bed, dua tumpuk kayak hamburger, atau apa. Mungkin, gitu. Atau, ketika dia di kamar, aneh gitu, telepon ke bawah, minta hal yang aneh-aneh gitu. Pernah gak, Bani? Oh, ini. Sebenarnya kan hotel aku tuh, memang, mid-scale ya. Sorry, ekonomik, ekonomik. Jadi, bukan yang, mid-scale ke atas gitu kan. Dan, pasti kalau orang, maksudnya, siap di hotel, tau lah, maksudnya, di satu kamar tuh, minimal dua orang, atau, kita sebenarnya fleksibel, empat orang. Tapi tuh, ada yang kayak, sepuluh orang tuh pernah ada, bahwa satu kamar tuh sepuluh orang gitu loh. Bahkan lebih gitu loh. Kayak rame banget gitu. Tapi, iya, habis itu, ini, ada nama klip tandanya gak? Ingat ya? Apa? Apa? Ada nama klip tandanya gak di, apa nama pengertian? Pak. Oh ya, aku ringgit, tapi ada lagi satu yang lebih aneh. Ada yang pernah telfon. Kebetulan, aku yang angkat waktu itu. Nanya gini, Mbak, kalau saya cekin sama istri saya, boleh gak? Nanya gitu, nanya gitu sama gue. Kan aneh. Berarti kemungkinan, itu bukan istrinya kan? Kemungkinan, kemungkinan. Kemungkinan istrinya kan? Jadi nanya ya kan? Aduh, dia terbiasa cekin sama bukan istrinya. Iya. Itu saja. Jadi jangan-jangan gitu kan? Boleh gak ya, boleh gitu. Eh, Mbak Andri, taunya satu kamar itu sepuluh dari mana? Biasanya gini ya, biasa kalau di hotel gini. Misalnya, gue juga berapa kali gitu di hotel, misalnya kita bawa orang lebih dari yang seharusnya. Kita akan bilang gini, eh, gue dulu ya masuknya, lu ntar dulu ya. Misalnya gitu ya. Atau ntar setelah itu baru naik luar ntar. Maksud gue, loh iya, enggak. Eh, luar gini. Gue, enggak, dengerin gue. Gue yakin, gue yakin banget. Itu buktinya tuh di atas. Enggak, enggak. Gini, gini, gini. Gini, misalnya gini, contoh, let's say gue dua orang. Bahwa satu temen lagi bertiga misalnya, atau berempat. Tapi gak mau sewa lebih. Ya, kita empetan di kamar. Apalagi temen baik, misalnya gitu kan. Bisa gitu. Nah, kan itu ada cara ngakalinnya. Maksud gue, lu gimana tau banding dia sepuluh? Atau langsung sepuluh-sepuluhnya naik? Atau heboh? Atau gimana waktu itu sepuluh orang? Enggak. Jadi kalau hotel kan, kebeneran shifting kak. Jadi waktu itu check-innya sama temanku. Aku caught them jalan together waktu pas mereka check out. Jadi kayak, ha? Langsung turun tuh beret banyak banget gitu loh. Gitu. Jadi kayak, banyak banget ya. Gitu. Oh, I see. Oke, oke. Oke, oke. Gue ngerti, jadi pada saat masuk, mainnya masih cantik. Gitu, karena takut di sini. iya, iya, bener, 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 bener. Eh, banding, mau nanya gini. Dalam secara regulasi hotel, ada hukumannya enggak? Maksudnya ada denda enggak? Ada sesuatu yang, lu enggak boleh nih, lu akan gue denda nih. Karena enggak boleh. Atau sebenarnya itu, kita tahu sama tahulah. Etika enggak etika aja gitu. Pengen tahu sih, banding. Oh, yang paling, menurut gue, ini sebenarnya, udah dikasih tahu pada waktu check-in, tapi tamu tetap do it anyway, itu gue sebel banget. Kayak, contohnya kamar smoking, non-smoking. Gitu. Oh. Kamar smoking, non-smoking. And then, waktu check-in, kita inform that this room is non-smoking room. Jadi, kalau ibu atau bapak merokok, kita akan denda. tapi mereka tetap berlaku di non-smoking. Oh. Gitu. Dan dendanya berlaku enggak? Dan mereka mau bayar enggak? Dan dendanya berlaku. Ada yang mau bayar dan ada yang enggak. Jadi, yaudah kalau enggak, yaudah. Karena tamu malah marah-marah juga gitu. Iya, iya, iya. gitu. Jadi paling nyebelin sih. Nanti setelah kita selesai chat ini, gue bakal jump di Banding hotelnya di mana. Jadi kan, gue nanya, Banding, lu shift-nya shift kapan? Maksud gue jadi ya, kita tahu sama-taulah gitu loh. Maksud gue. Iya dong, kita tahu sama-taulah. Paling, paling, paling kan, Banding rugi satu breakfast kan? Gue, 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 gue kata gini, coba kamar mana yang ada breakfast-nya, nanti gue masuk duluan. Gue temuk nomornya. Wah, gawat-gawat. Gawat juga nih. Eh, tunggu bentar, ini pendengar kita gawat juga nih. Kesel gak dengan kaya? Ini, maksudnya parah banget nih, katanya nih. Banding, nih, gara-gara si Budi mention sama breakfast, gue jadi kepikiran nih, saat ini ya, buka waktu itu nih, saat ini, itu, sistem pemberian makanannya di hotel, sekarang bagaimana nih? Apakah sudah dilakukan buffet dengan petugas khusus? Apakah belum buffet? Gimana nih, ceritanya? Sandu merupakan protokol kesehatan, maksudnya? Iya. Untuk teman-teman medis dan dokter, kita tetap serve di table yang udah display di depan kamar masing-masing. namun, untuk tamu umum, itu udah bisa buffet, dokter, mas Budi. Tapi, dibantu sama teman staff di restoran untuk serve. Jadi, we not allow the guests to ambil the food by themselves. Jadi, untuk decrease contact dari tamu satu ke tamu lain, gitu. Itu kan yang gue bilang ya, makanya gue gak bisa pake itu, tupperware yang tadi. Biasakan gue buat tupperware masuk, cadang-cadang masukin tas, biasa gitu loh. Gitu kan. Tapi udah gak bisa, sekarang. Makanya itu yang gue agak, ah, padahal kalau bisa kan, mau konten mbak Ening, tanya, eh, berapa breakfast? Kamar mana yang ini gitu loh, sebenarnya tadinya. Cuman ya, gimana? Udah gak bisa lagi, gimana dong? Gak bisa lagi, makanya. Kenapa? Oke. Oke. Gue mau nanya ini sih, soal hotel, terutama soal, soal segi kesehatan ya di hotel. Mbak Ening, berarti hotel itu, mereka punya dokter khusus gak, untung di hotel? Maksudnya punya, apa, iya, yang menangani, kalau ada apa-apa dengan kesehatannya, dengan para pekerja di hotel, gitu. Untuk para pekerja di hotel ya? Saat ini belum ada sih, jadi, tapi dari pihak manajemen, kalau misalnya ada karyawan yang sakit, itu pasti gak boleh dibolehin kerja, jadi, suruh mereka istirahat di rumah, gitu. Tapi, kalau untuk tamu-tamu yang menginap, misalnya ada yang, ada symptoms, kayak, demam, batuk, gitu, kita ada kerjasama sama rumah sakit. Jadi, aku, teman-teman di receptionist, itu pegang contact person-nya, jadi ada list-nya gitu. Kalau ada tamu yang ada symptoms, kita call rumah sakit, to help them, gitu. I see. Berarti belum ada, nggak ada medis yang stand-by di hotelnya, gitu ya? Belum, belum ada. Bani, ada nomor handphone gue, kan? Boleh lah. Ada dong, ada dong. Nggak, Ning, sepengalaman gue, sepengalaman gue, Adrian tuh suka nge-charge berlebihan, janganlah, gitu. Gue sebagai partner aja, jarang konsultasi kok, karena charge-nya berlebihan. Janganlah. Mendingan minta info-info gratis aja. Boleh lah info gratis, gitu kan? Oh, nggak, soalnya gini ya, by the way, Healthy Hacks itu memang punya konten secara gratis, yang teman-teman mesti tahu. Jadi, kita tuh ngasih tahu banyak informasi medis secara gratis, supaya, banyak banget nih ya, gue harus bilang, banyak banget mitos-mitos yang berkembang di dunia maya, gitu, yang tersebar di grup WhatsApp. Sangat, sangat banyak, gitu. Nah, apa, namanya, kenapa kita bikin Healthy Hacks dan ngundang banyak banget kolaborator di IG Live kita, supaya orang tahu, ternyata, ini loh yang kenyataan sebenarnya, ini loh yang ada di, kebenaran sebenarnya, banyak banget orang yang bilang, aduh, ini, ini, COVID nih host, ini COVID nih begini-begini, akhirnya kita decide, enggak deh, kita mesti bikin deh, karena, kalau jangan sampai beritanya menjembat dan salah, gitu. Nah, by the way, ada pertanyaan dari Novi Ayunita, tadi senangnya gimana, kalau masih pakai protokol kesehatan, pakai masker enggak? Kak, tuh, Mbak Adi, ini tanya, pakai masker enggak senangnya? Pakai, pakai, tetap pakai, dan tetap ada physical distance, gitu. Oke. Nah, Mbak Nih, terkait senang nih, berarti kan, tadi kan, buatannya, tadi kan selain, untuk mencari menjaga biaya tetap fit, olah-olah juga, gitu, ada hal lain gak sih yang dilakukan, misalnya, apa ya, selain tadi tidur tepat waktu juga, gitu, ya, misalnya ada sistem khusus dari shift-nya, ataukah mungkin, apa namanya, konsumsi sesuatu, vitamin, itu masih kebijakan dari hotelnya, gitu, atau kebiasaan yang dilakukan dari teman-teman? Iya, untuk vitamin, pihak hotel, menyediakan untuk para karyawan, dan, sebenarnya tuh, waktu awal karantina tuh, shift-nya tuh bener-bener panjang banget, buat aku dan teman-teman, hotel tuh kayak 12 jam kerja, gitu, jadi, kalau kerja, pagi, abis itu, selesai shift, langsung tidur, karena capek banget kan, 12 jam, gitu, tapi sekarang udah, karena waktu itu cuma 2 shift, tapi karena sekarang udah bisa pulang ke rumah, masing-masing, jadi udah normal lagi, udah 3 shift sekarang, gitu, jadi jam kerja lumayan agak, tapi kalau misalnya shift-nya 12 jam itu, sebenarnya, maksudnya over time gak sih, work-nya gitu, bagaimana ya, maksudnya, beban-nya berlebih gak sih, atau tetap, jadi kayak dimampetin, jadi kayak, misalnya dalam 1 minggu pertama, kerjanya banyak, terus nanti, di minggu akhir, jadi kerjanya agak kosong, jadi, hitungan jam kerjanya, dalam 1 minggu pertama, gitu, waktu karantina ya, 12 jam, sebenarnya, waktu itu karena kita gak terima tamu umum, dok, Mas Budi, jadi, agak lumayan longgar, jadi gak terlalu, kerja berat kayak sekarang, karena kan sekarang udah nerima tamu umum, jadi, gitu, nah ini jawabannya berarti, terjawab nih, hotelnya nerima tamu umum, apa enggak kak, nerima, terus yang kedua, kopi tidak berbahaya, karena kamu bisa sembuh, kamu lebih berbahaya, karena saya memberikan harapan palsu, waduh, gue jadi pengen tau siapa nih orang, gue cari ya, ini kayaknya paling beratnya si Mbak Ning nih, kayaknya nih, kok penasaran, siapa dia, eh, lu nih, nge-bikin, komen-komen yang bikin, berdebar-debar tau gak bikin, bikin IG live ini, mas Budi berdebar-debar, kira deh, berdebar-debar gue nih kayaknya, padahal gue gak kenal dia siapa nih, laki jangan-jangan dia, eh, marah, butang dulu-bulu ya, ini laki, tuh kan, aduh, berarti buat baning nih, bukan buat gue nih, kayaknya deh, iya nih, aduh, iya bener-bener, ini, ini, ini orang yang sama yang mau lu stalking nih, di IG lu, I see, yang gimana, ada lagi, mau tanya soal, ini, nah, perotelan, kita udah, udah, mendekati, oh, dijawab beneran, maaf pak, saya fansnya ini, waduh, eh, saya pikir kamu fansnya saya, apa, bukan ya, kayak di blog, eh, oh iya, ada pertanyaan lagi nih, ini yang bagus nih, komikali, komikali bad pun, staff hotelnya, apakah routine di swap, atau rapid kah? nah, oke, eh, jadi waktu karantina, sebelum ada keputusan bahwa, teman-teman hotel udah boleh pulang nih, waktu isolasi kemarin, itu sempat rapid, sempat rapid, eh, tapi belum ada info untuk routine sih, jadi, cuma sekali aja waktu itu, gitu, jadi memang gak di fasilitasi sih, jadi kalau, dari pribadi aja untuk itu, aku pribadi sih kemarin sempat swap, gimana? aku pribadi kemarin 2 bulan lalu sih, sempat swap juga, sama beberapa temen ya, pribadi aja sih, cukup lah, negatif ya pasti ya, Alhamdulillah, oke, kita sudah mendekati penghujung acara nih, sudah selesai, apa namanya, kita juga udah gak banyak, pertanyaan juga udah gak ada, jadi terima kasih banget nih, Mbak Nying, udah, apa namanya, berbagi pengalaman dan cerita, share-nya juga, tentang bagaimana kondisi kerja di lapangan, di hotelnya, gitu, udah mau berbagi tips, untuk hoodie juga, gitu kan, ya kedepannya gue rasa, akan makin gede perutnya, gitu, gimana cara dapet backpast gratis ya, ya, gue akan konten Mbak Nying secara personal, abis ini, lo nanya, gimana tips dan triknya, buat sahabat healthy yang lain, ya, terus saksikan IGNAS kita, dan juga bisa subscribe channel YouTube kita, dan podcast kita, dan kalau misalnya ada yang mau seperti Mbak Nying, bisa screenshot juga nih, IGNAS kita ini, share di story kalian, nanti yang terpilih, yang beruntung akan terpilih sebagai bintang tangguh selanjutnya, nah, terus, jangan lupa juga, apa, untuk jaga kesehatannya, bolehlah, dipesen sambal roha dan kopinya dari Nahlok, mantap, thank you Mbak Nying secara lagi, thank you dokter, thank you Mas Budi, terima kasih, ya, sampai ketemu lagi, terima kasih, oke, sampai ketemu lagi di episode saya, bye,